Sama dengan kelas belah, waktu dipengantar kita bilangnya sekuen seris, tapi saya. Ini pembahasannya di kresik jadi satu subab. Ini kita membahas sekuen, seris, dan konvergent test. Ini kita ambil dari buku kresik 15.1. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang punya buku Erwin kresik, lihat di 15.1. Nah, enaknya kalau kita referensinya kresik sama yang satu lagi, yang kita jadikan referensi, itu ada student solution untuk yang nomor-nomor ganjil, sehingga teman-teman bisa latihan, milih beberapa nomor, kemudian jawabannya bisa dicocokkan dengan student solution. yang genap juga bisa teman-teman. Coba juga, cuma untuk verifikasinya mungkin teman-teman tidak dapat seperti yang ada di solution for student itu. Tapi kalau misalnya ada yang belum dapat bukunya advance engineering matematik dari kresik, bisa memanfaatkan bahan PPT taparan yang sudah saya upload di kelas emas. Di situ ada sekuen seris yang saya sudah upload di situ, plus bedanya dari ini, antara sekuen dan seris. Jadi kalau sekuen kita membahas sekuen elemennya. Kalau seris itu jumlahnya, sigma-nya atau sum-nya. Biasanya kalau kita sebut sebagai sekuen itu kita membahas elemen ini, direct ini yang unlimited, infinite sekuen. Sebenarnya kita sebut sebagai sekuen. Nulisnya ini atau pakai kurung-kurawal kayak gini, atau sederhananya gini. Kurung-kurawal, set N kurung-kurawal. Kita mau mulai nulisnya itu dari 0 boleh, dari 1 boleh, dari 3, 4, 5 terserah. Selama terakhirnya adalah titik-titik ini. Atau kasih kurung ini. Di bab 15 ini sebetulnya kita membahas sekuen seris untuk kompleks number. Tapi konsepnya sebetulnya sama. Jadi kalau kita pakai yang komponen realnya, tidak ada masalah. Misalnya kita punya bilangan kompleks itu A plus IA. Itu juga kulit BI. Di matlab bisa kita tulis di bilangan kompleks. Tidak ada masalah. Sama. Jadi dia akan membedakan yang kompleksnya di I. Jadi misalnya kita punya variable B itu sama dengan 5 plus 7I. Dia akan ditulis sebagai ini. Disimpan. Realnya disimpan sendiri. 5. Imagenernya disimpan sendiri. Jadi kalau pun kita ini. Fungsi F ini sebagai sebuah bilangan imajiner itu bisa juga. Berarti simnya N dan I. kalau kita punya sekuen. Detailnya teman-teman silahkan pelajari sendiri nanti. Tapi untuk penjelasan singkat saja. Jadi kalau kita punya sekuen. Tentunya sekuennya ini akan menuju sesuatu. Kalau menuju sesuatu. Jadi misalnya kita punya sekuen. Ujung-ujungnya kalau N-nya sangat-sangat besar. Menuju tahinga. Kalau di matlab menuju 2000 saja sudah cukup. Menuju 2000 atau menuju 1 juta. Biasanya bilangan tahingganya. Kalau di matlab. Karena kita pakai 64 bit. Itu biasanya 10 pangkat 16. Karena kalau kita sudah menjumlah bilangan yang. Tapi bukan 10 pangkat 16 nya. Jadi bukan 1,5 10 pangkat 16. 1,7 10 pangkat 27 itu tidak ada masalah. Karena yang dilihat itu. Ini signifikannya maksudnya tadi. Jadi kalau kita punya bilangan. Satu berapa. Ujungnya 10 pangkat 16. Satu. Kalau kita ada di batas paling gedenya. Satu berapa. Di jumlah. Satu. Empat. Lima. Itu sudah tidak akan mempengaruhi hasil jumlahnya. Karena yang di jumlah signifikannya. Sama dengan di sini. Ketika limitnya itu menuju. Sudah banyak banget. Menuju sebuah bilangan. Bentuk pendekatannya. Pendekatannya. Itu sudah tidak akan lebih dari. Radiusnya tidak akan lebih dari Epsilon. Untuk bilangan kompleks. Asumsinya Y nya itu adalah I. X nya adalah real. Atau kalau di bilangan real. Si. Apa namanya. Elemen dari sequen ini. Itu. Mendekati. Tertentu lah angkanya. Semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Dengan C. Tapi yang tidak C. Tidak C benar. Hanya menuju C. Hanya menuju C. Nah. Menujunya itu bedanya. Semakin beda pasti. Semakin lama. Semakin kurang dari Epsilon. Jadi semakin lama. Semakin dekat. Tapi tidak akan benar-benar ini. Kalau di analog. Kita akan selalu bisa zoom ini. Yang ini kita akan selalu zoom. Yang tidak akan benar-benar ini. Epsilon nya juga. Bayangan kita. Epsilon nya itu semakin kecil. Tapi tidak akan pernah benar-benar. Yang ini sudah mencukupi. Untuk. Definisi konvergen. Artinya kalau. Ketika itu di jumlah tertentu. Zn yang besar. N plus satunya itu. Tidak akan pernah keluar lagi. Dari area yang sudah kita batasin. Ya kita. Kayak kita kandangin lah ya. Kita kandangin. Di sini ya. Kita kandangin pakai ini. Atau kita batasin di sini. Padahal pasti. Si. Zn berikutnya itu. Tidak akan pernah keluar sini. Ya cenderung. Cenderung semakin menuju. Nah itu. Maka kita. Sebut dia sebagai. Convergen. Jadi. Limit dari. Zn. Di sini ya. Katakan Zn nya. Zn nya katakan di sini. Itu kalau dikurangi C. Zn. Itu pasti. Kurang dari Epsilon. Jadi buku. Kalkulus. Erwin Krasik. Sebenarnya intinya. Apa ya. Imajinasi ya. Karena kalau. Kita tulis di sini. Apa sih Epsilon. Ya ini karena. Enggak akan. Jadi dunia itu kan. Enggak terbatas lah ya. Jadi kayak. Kita. Di dunia matematika ini. Ini. Murni dunia imajiner. Dimana tidak ada batasan-batasan. Implementasi. Jadi seakan-akan. Kalau kita punya kaca pembesar. Yang mampu membesarkan. Sebesar-besarnya. Sampai enggak ada limitnya. Kita tidak akan pernah. Bisa mendefinisikan Epsilon itu. Seberapa kecil. Nah tapi di MATLAB. Kaca pembesarnya itu. Atau di komputer kita. Kaca pembesarnya ada batasnya. Kebetulan. Kalau kita mau kecil-kecil-kecil. Kaca pembesar kita itu. Hanya 10 pangkat minus 16. Jadi ibaratnya mentok. 10 pangkat 16. Enggak ada lagi. Angka yang lebih kecil. Di dunia. Fisis juga demikian ya. Di universe. Dunia fisika. Itu kalau di dunia matematika. Unlimited ya. Enggak ada batasannya. Epsilon. Epsilon. Tapi di dunia fisik. Ini Epsilon. Itu. Itu. Kalau ukuran partikel. Itu apa ya. Kalau nggak salah. Kalau stansa Max Planck. Atau beratang. Yang 10 pangkat. Minus lima puluhan. Sekian. Waktu juga demikian kan. Granularity waktu. Di matematik. Itu nggak ada batasnya. Kita bisa kecil-kecilin. Sampai Epsilon. Istilahnya Epsilon akhirnya. Karena kita tidak pernah bisa dalam imajinasi kita. Kita tidak akan pernah dapetin angka Epsilon. Sama dengan kita tidak akan pernah dapetin angka ini. Tak hingga kan. Sehingga kalau once kita tentukan Epsilon adalah sama dengan 10 pangkat minus 16. Sebetulnya pasti akan selalu ada yang lebih kecil dari ini. Cuma di dunia digital. Di komputer kita. Implementasi fisis pasti ada batasnya. Kita lagi bicarakan di dunia matematika kita. Ini sekuennya yang di bab 15 itu. Ada bagian realnya. Ada bagian imaginarynya. Sehingga kita bisa tulis ini untuk bagian realnya. Imaginernya kita kasih I. I, Y, N atau A, I. Tapi sama konsepnya sebetulnya. Jadi kalau dua-duanya konvergen. Dia real dan imaginary. Berarti dia itu akan disebut sebagai konvergen. Jadi kalau kita punya dua bilangan kompleks. Ada bagian real, ada bagian imaginarynya. Kalau Nnya selalu positif ya. Karena menghitung indeksnya. Jadi ZN ini kita sebut konvergen. jika contohnya C-nya itu menuju A, I, B. Jika keduanya real part-nya dan imaginary part-nya juga konvergen. Jadi kalau C-nya menuju A. Dan bagian kompleksnya menuju B. Dua-duanya konvergen. Maka sekuen ini ZN, XN plus YN untuk kasus ini. konvergen. Sebaliknya kalau enggak, dia akan divergen. Contohnya yang diperken I pangkat N. I pangkat N itu kan bisa 1, bisa minus 1. Bisa I, bisa minus 1. Jadi kalau kita gambarkan di ini. Komponen Y imaginernya. Komponen X. Berarti kadang-kadang dia ada di I. Kadang-kadang ada di sini. Jadi enggak. Enggak menuju ini. Enggak menuju titik tertentu. Nah dia divergen. Contoh ilustrasinya, example-nya. Jadi kalau misalnya kita punya sekuen. Ini bagian real-nya adalah ini. Kemudian bagian imaginernya adalah ini. Tentunya pada limit N gede, dia hanya jadi 1. Yang ini jadi 0. Yang ini jadi 1. Nah teman-teman, kalau mau ngelihat limit ini, di MATLAB silahkan bisa dicoba. Tinggal bikin simbol. N, kemudian masing-masingnya di ini. Atau sebagai sebuah pilihan kompleks juga boleh. Nah ini pasti menuju 2, ini menuju 1. Nah karena bagian real-nya menuju 1, sementara bagian imajinernya menuju 2, maka otomatis sekuen ini kita sebut sebagai konvergen. Nah ada beberapa metode untuk mengukur apakah sebuah sekuen itu konvergen atau divergen. berikutnya seris. Nah seris bedanya tadi, kalau sekuen kita hanya melihat per elemennya. Nah tapi kita bisa menjumlahkannya. Jadi katakan jumlah 1, jumlah 2 sampai 2, jumlah 3 sampai 3, jumlah SN sampai tidak terhingga. Nah maka kita sebut dia sebagai seris. Nah si jumlah yang infinitenya itu adalah kita sebut seris. Jadi ketika m-nya dari 1 sampai elemen tahinga dari sekuen set m, nah itu kita sebut sebagai seris. Nah bagian mana si seris ini konvergen atau divergen, nah tentu bisa kita uji ya. Bisa kita uji, ya mirip sebenarnya caranya ya. Sebetulnya caranya mirip. Tinggal memastikan bahwa jumlah yang berikutnya itu sisanya menuju 0 lah. Sehingga si SN ini akan ada di mendekati ini. Sehingga kalau RN S-SN limitnya kira-kira mendekati 0. Itu sebagai konvergen. Sebaliknya divergen. Nah di bilangan real dan imaginary. Jadi kenapa sih kok kita masih belajar imaginary part, apa enggak gampangan belajar tentang real saja. Kebetulan kita di teknik komputer, teknik elektro, di dunia fisis itu kita masih sering berhadapan dengan bilangan imajiner. Contohnya ketika kita menghadapi kes di mana kita perlu Fourier transform atau fast Fourier transform. Ada komponennya itu komponen imajiner. Kok bisa ya ada komponen imajiner ya itu. Karena ini di dunia. Ini matematika merupakan model dari sebuah kondisi fisika tertentu. Jadi kalau kita misalnya kita punya data suara misalnya. Kita punya data suara. Sebetulnya yang kita kenal value-nya itu amplitude-nya. Amplitude-nya. Amplitude-nya ini pasti di dunia real kita bisa mengukur. Kita bisa mengukur. Tapi once misalnya kita mau, ini biasanya di domain waktu. Kita akan cek ketika kita punya perangkat, perangkat apa, IoT misalnya, atau analog digital converter, datanya kita akuisisi masuk ke embedded system. Ya pasti pilihan real. Karena setiap satuan waktu yang kita ambil, pasti ada value-nya. Value amplitude. Tapi ada kalanya kita ingin melihat frekuensinya seperti apa. Kita akan convert data yang kita akuisisi ini, katakan menjadi ke Fourier transform atau ke fast Fourier transform. Kemudian ini akan ada bagian real-nya dan bagian imaginary-nya. Banyak hal-hal yang seperti itu, termasuk yang magnet. Selama kita mentransformasikan antara satu domain ke domain lain, kita akan punya case bilangan yang kita analisis itu ada komponen imajinernya. Tapi sebenarnya konsepnya sama, bahwa ketika kita punya sekuen maupun series yang melibatkan bilangan real dan imaginary, selama bagian real-nya convergent, bagian imaginary-nya convergent, sebagai sekuen dia akan convergent. Begitu juga dengan bagian series-nya lain. di bab 15 ini kita punya series dengan elemen ini, ZM merupakan XM, YM, itu akan convergent seris-nya. Hanya jika jumlahnya itu mendekati U, bagian imaginary-nya V, jika dan hanya jika jumlahnya itu punya convergent di dua partnya. Jadi di bagian X-nya juga, di bagian real-nya dia convergent, di bagian imaginary-nya dia convergent. Jadi konsep kalau teman-teman sudah mempelajari kalau kurus tentang convergent dari sekuen dan series, itu applicable untuk bilangan kompleks. tapi sebaliknya akan divergent jika kita punya series yang merupakan penjumlahan dari masing-masing elemen dalam sebuah sekuen, kalau tidak menuju titik tertentu. tapi kalau dia convergent, maka kira-kira limit ZM-nya, berarti sekuen itu mungkin convergent, kalau si elemennya itu menuju 0. tapi belum tentu, karena kan menuju 0-nya itu yang lain-lain sudah gede, bisa saja. Tidak menjamin sebuah series itu convergent. Ini ada beberapa cara untuk membuktikan sebuah sekuen dan series itu convergent. di sini dengan tes rasio sama tes batas. Ini sebuah series jumlah dari masing-masing elemen dalam sekuen, akan absolut convergent jika limit menuju tak hingga dari nilai mutlaknya ZM adalah convergent. tapi jika Z1 convergent, kan ada yang plus minus, tapi kalau jumlah mutlaknya divergent ini belum tentu. ini harus kita tes lagi, ini bisa conditional convergent. Ini contoh kasusnya di 1, min setengah, min 1 per 3, min 1 per 4. karena kalau kita menjumlahkan 1, plus setengah, plus 1 per 3, plus 1 per 4, dan seterusnya. Jumlahnya limitnya itu 1. Nah, 1 itu belum tentu. Karena belum tentu, dilihat lagi batasnya, kebetulan yang ini itu kategorinya divergent. Sehingga kalau kita punya series ini yang minusnya, kan mutlaknya ini. Ini convert, plus minusnya. Tapi masuknya conditional convergent, karena sebetulnya si mutlaknya itu, harmonic seriesnya adalah divergent. ini cara ngetesnya dengan comparison test, kita bandingin. Kalau misalnya Z1 ini lebih kecil, sama dengan B, kemudian Z2-nya B2, dan seterusnya. Nah, kalau series dari B1, B2 ini convergent, otomatis pasti series dari Z ini convergent juga. Nah, bandingin. Jadi kalau kita misalnya punya sebuah fungsi yang kita tahu, ini adalah convergent. Dilihatlah untuk masing-masing elemen X ini, kita nggak tahu nih sebetulnya dia convergent atau divergent. Tapi untuk tiap elemen, dia itu selalu lebih kecil atau sama dengan fungsi yang convergent ini. Nah, kalau demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa yang baru ini pun adalah convergent. Nah, itu comparison test. Kemudian ada geometri series, kalau angkat-angkatan gini. Jadi dia akan convergent jika si key-nya ini mutlaknya lebih kecil dari satu. Sebaliknya, kalau lebih besar atau sebandingkan satu, dia divergent. Kemudian rasio test. Jadi kalau kita punya series seperti ini, kita punya series seperti ini. Nah, kemudian si elemennya, Zn plus satunya, kan semakin kecil semakin kecil. Pastinya kita harus semakin kecil semakin kecil dulu agar convergent. Tapi syarat berikutnya, kita bandingin dengan rasio test. Nah, kalau Zn plus satunya dibanding Zn lebih kecil atau sama dengan key, di mana key ini harus lebih kecil dari satu. Maka ini disebut sebagai convergent absolute. Tapi kalau kita bandingin, key-nya ini lebih besar atau sama dengan satu. Dan divergent. Itu dengan rasio test. Jadi kalau kita dapat lebih kecil dari satu, absolute ini. Convergent lebih besar dari satu. Kita divergent. Kalau sama dengan satu, mungkin. Nah, dengan MATLAB kita enaknya, kalaupun kita punya bilaan yang kompleks atau oktav, kita bisa ngecek limitnya benar nggak segini. Meskipun kita bisa ngitung juga, tapi kan ada beberapa fungsi yang komplikasi. Kalau di ujian, teman-teman mau nggak ngitung. Tapi kalau di implementasinya, teman-teman mungkin menganalisis data, menganalisis angka, apalagi itu. Probabilitas. Mendesain sebuah sistem filter atau amplifier atau apa. Teman-teman mungkin mendesain, tapi banyak karena telekomunikasi ya. Tapi kan ini di algoritma, teman-teman di komputer. Bisa aja, teman-teman itu membuat perangkat kontrol. Tapi mereka bikin perangkatnya beneran di kontrol. Tapi teman-teman bisa implementasikan di algoritma. Nah, pas membuat di algoritma pun ilmu-ilmu yang di situ kepakai. Jadi yang mau merubah, apa namanya, Laplace transform, Taylor transform, Fourier transform. Itu kepakai. Kita nggak beranggapan bahwa, nggak lah itu kan kerjaannya ini, si engineer elektronik. Dia mau bikin IC untuk mengubah dari time domain ke frekuensi domain. Nggak juga. Karena di komputer kan semua algoritma bisa ditanam di prosesor. Selama prosesornya kuat, cepat, kenapa tidak? Bisa di DSP, bisa di microcontroller. Kenapa nggak? Kan sekarang prosesor lebih kuat. Makanya ada digital sound system. Ini dulu kok. Kalau perasaan untuk bikin sound system yang bagus, alatnya banyak banget. Ada subwoofer, ada apa. Sekarang kok ada yang kecil. Tapi bagus. Ya itu. Karena algoritmanya udah ditanam di prosesor. Itu tugasnya teman-teman. Makanya ini bukan, ini kok belajar ginian lagi nih? Imajiner ke? Convergen ke ini? Itu sebetulnya kes kalau teman-teman menemukan ini. Mungkin teman-teman nggak nemuin ini, ketika ternyata deskripsi saya mengenai kriptografi. Oh beda lagi. Sekuen kepake. Seri kepake. Tapi nanti yang bilangan itu, modulus yang gitu-gitu, ternyata bilangan double nggak kepake. Saya mau pakenya yang integer. Beda lagi. Tapi kebetulan kita diajarinnya ini ya. Karena kalau kita mau yang buku Erwin Kresik dibahas semua, biasanya itu 3-4 semester. Ini yang ngerasio tes tadi ya. Jadi katakan untuk N menuju 0 sampai menuju tak hingga, kita tinggal masukin nih. Ini jumlahnya ini. Limitnya solusinya. Jadi apakah ini ada konvergen? Ya kita tinggal melihat Zn plus 1, Zn. Tiap Zn-nya berarti tinggal dilihat komponen Zn-nya ya. dengan N ini. Nah kita tinggal masukkan. Ini misalnya di komponen ini. Dibagi ini kan. Dibagi ini. Nah tinggal N! Dibagi N plus 1! Berarti yang nisah hanya N plus 1. ya kan. Nah limit dari ini adalah sesuatu dibanding tak hingga. Pasti limitnya 0. Nah karena limitnya 0, by teori rasio tes, L-nya yang lebih kecil dari 1, absolute convergence. Ini teorema yang lebih general. Nah biasanya kalau untuk pembuktian, teman-teman tinggal ngambil dia cocok ke teorema yang keberapa. Ya sama kayak teman-teman waktu masih di kalkulus atau di SMA, selama dia masuk ke teorema berapa buktinya selesai. Oke selain itu ada juga tes, root tes ya. Jadi sebuah series yang terdiri dari elemen ini, sequence Zn, itu kalau kita nyari, yang punya elemen yang udah gede banget lah ya. Ini katakan elemennya 10 pangkat 16 lah. 10 pangkat 16, 1, 2, dan seterusnya. Nah ngitungnya udah capek lah. Nah itu kalau si akar N dari mutlak Zn ini kurang dari 1, maka dia absolute convergence. Sebaliknya kalau lebih besar ada sama dengan 1, dia divergen. Ini contoh root testnya. Jadi kalau root testnya kurang dari 1, dia convergen. Kalau besar dari 1, dia divergen. Kalau 1, belum tentu. Nah itu kira-kira ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman, kalau ada yang di Erwin Cresif, itu silahkan dibaca. tapi kalau misalnya enggak teman-teman cek-cek lagi di bahan papanan PPT yang saya upload di kelas emas. Sambil nyobatnya.